19 jajaran koreng hingga saat ini terkendali 86 seluruh jajaran koda-koda mengingat 5-6-6-5-1-5-6-0-8-7 jajaran kuda Memerja seorang pria ditemukan tewas di rumahnya di Pasuruan, Jawa Timur Jasad korban dievakuasi petugas mengenakan alat pelindung diri Setelah pintu rumah korban didobrak warga Warga jalan bandar lingkungan kebun sawah Pasuruan, Jawa Timur Dikejutkan dengan penemuan mayat seorang pria yang tinggal seorang diri di rumahnya Saat ditemukan, kondisi jasad korban BS beraroma tak sedap Korban tak terlihat warga sejak 5 hari terakhir Tim Inafis yang datang ke lokasi segera melakukan olah TKP Menggunakan APD lengkap, petugas mengevakuasi korban Keresudia Dr. Sudarsono untuk diotopsi Belum diketahui pasti penyebab kematian korban Polisi memeriksa sejumlah saksi Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakasamudera melaporkan Diduga korsleting di bagian mesin sebuah mobil terbakar Saat melaju dari tol Jakarta-Tangerang Besarnya kebadan api membuat pengendara khawatir Mobil minibus ini terbakar di jalan tol km 11 dari arah Jakarta menuju Tangerang Lokasi tidak jauh dari pintu masuk tol karang-tengah kota Tangerang, Banten Sebelum terbakar, dari mesin mobil sempat keluar asap tebal Diduga pemicunya korsleting kabel mesin Pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri Pemirsa warga menemukan sesosok jasad bayi di sekitar tempat pembuangan sampah Galuga Bogor, Jawa Barat Diduga baru saja dilahirkan dan dibuang oleh orang tuanya Usai otopsi jasad bayi dimakamkan di TPU Galuga Warga sekitar tempat pembuangan sampah Galuga Bogor, Jawa Barat Dikejutkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki Saat ditemukan, jasad tersimpan dalam kantong plastik Dan diletakkan di pinggir jalan lingkar Galuga Jasad bayi pertama kali ditemukan seorang pemulung Diperkirakan, jasad bayi baru berusia satu hari Dan diduga dibuang oleh orang tuanya karena malu telah hamil di luar nikah Jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang untuk menjalani otopsi Yang suka mengutin sampah Pemulung lah intinya gitu kan Akhirnya kita langsung impus ke lokasi Dan dilihat memang betul ada Galuga di semak-semak oleh siapa Yang pertama menemukan itu kebetulan dari pemungu sampah ya Memang kebetulan dia juga kerja sebagai limas di Usai diotopsi, jasad bayi langsung dimakamkan di TPU Galuga Dari Bogor, Jawa Barat, Wildean Hidayat melaporkan Membisa rekonstruksi pembunuhan pelajar di Goa Sulawesi Selatan Mengungkap fakta baru Sebelum merencanakan penganiayaan Pelaku wanita mengadu pada suaminya Korban sering menggoda di media sosial Korban tewas di jebak pelaku wanita untuk bertemu tengah malam 10 tersangka pembunuh pelajar di Bajeng Goa Menjalani rekonstruksi penganiayaan dan pengeroyokan di halaman kantor Polres Goa Satu di antara tersangka Seorang ibu rumah tangga yang selama ini kenal dengan korban Korban selama ini sebagai pelanggan belanja online khusus arlogi pada tersangka Namun sang suami cemburu dengan kedekatan istrinya dengan korban Sehingga terjadi pembunuhan yang melibatkan 10 orang lain Cek atau berhubungan lewat EWA Disitu ditemukan oleh saudara Parit Istri tersangka atas nama Parit itu Sehingga disitu muncul kecurigaan saudara Parit Sehingga menyampaikan istrinya bahwa Kenapa sampai kamu ada hubungan atau sering EWA dengan korban Namun dijelaskan oleh istrinya bahwa Dia sering mengganggu saya disitu akhirnya berencana antara Farit dan istri untuk Apa namanya melakukan pertemuan dan disitu akan melakukan penikaman Sebelumnya warga Beru Panjang Kalang Bajeng Goa Dikejutkan dengan tewasnya Al Seorang pelajar yang berusia 17 tahun di areal persawahan Dari penyelidikan polisi barang berharga korban Tidak ada yang hilang sepeda motor dan handphone ditemukan di lokasi Keluarga dan kerabat tidak menyangka Al yang sempat menceritakan sering diganggu orang tak dikenal Berujung pada pembunuhan Pergi kerja Adiknya maju kat nak sayang Nak cincu ini Aku bilang ni Kenapa kau nak Kenapa nak Nak kasih begitu Nak sayang Berhenti tak cincu Itu Ali Dia bilang Menangis Itu Ali Kejadian berawal Al mengenal tersangka wanita pedagang Arlogi online Al beberapa kali memesan hingga saling mengenal Al dan penjual Arlogi sering berkomunikasi melalui media sosial Bahkan pernah bertemu di sebuah warung Sehingga membuat suaminya cemburu Korban diajak bertemu tengah malam dengan Dalih menyerahkan jam tangan yang dipesan Namun sudah ada 10 orang yang bersembunyi untuk menganiaya Al Keluarga korban juga mengikuti jalannya rekonstruksi yang memperagakan 24 adegan Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara Sementara 1 orang buron polisi Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, AI News melaporkan Aksi dua pelaku pembobol rumah mewah di Jalan Metal Kota Medan terekam video amatir warga Pelaku nekat beraksi siang hari Memanjat tembok setinggi 2 meter Dan mencuri barang berharga Aksi dua pencuri memanjat tembok rumah setinggi lebih dari 2 meter Terjadi di Jalan Metal, Kota Medan, Sumatera Utara Terekam CCTV amatir warga Pelaku lalu masuk ke atap rumah korban Dan mengambil barang berharga Aksi pelaku tergolong nekat Karena dilakukan siang hari Dengan memanfaatkan penghuni rumah yang jarang menempati rumahnya Dari rekaman video amatir Polisi berhasil menangkap dua pencuri ini Yang merupakan warga Jalan Perwira 2 Medan Timur Pelaku menggasak 10 barang berharga Hingga korban mengalami kerugian lebih dari 50 juta rupiah Pelaku ternyata juga terliwat kasus penjembetan dan begal Pelaku sudah melakukan lebih dari satu kali Kemudian pada saat pengembangan tersangka Tidak melakukan pelawanan pada petugas Sehingga dilakukan upaya tindakan tegas terukur Kedua pelaku terancam 7 tahun penjara Dari Medan Sumatera Utara Adi Palapaharap melaporkan Berhati-hatilah memarkir mobil di pinggir jalan Seorang warga di Depok, Jawa Barat Kehilangan dua ban mobilnya saat diparkir di pinggir jalan Diduga komplotan pencuri beraksi pada malam hari Dan mengelabui pemilik mobil di Ganjal Batu Sebuah minibus yang terparkir di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat Kehilangan dua ban kirinya saat parkir di pinggir jalan Sang pencuri nampaknya sangat lihai Agar mobil terkesan utuh, pelaku mengganjal mobil dengan batu Aksi pencurian baru diketahui saat pemilik yang seorang wartawan Mendapat laporan dari tetangga Diduga pencurian dilakukan pada malam hari Ibu pantrakan itu ngasihnya disini Dan memang bukan saya doang yang parkir di sini Ada beberapa mobil lain Dan belum lama mobil ini saya pakai Selasa itu saya pakai Selasa malam saya parkir di sini Sudah tuh saya karena nggak pakai-pakai lagi Cuma dikabari ya hilang Menghindari pencurian ban mobil Parkirkan kendaraan di tempatnya Usahakan pada lokasi yang mudah terlihat dengan penerangan cukup Kasus ini dalam penyelidikan polisi Dari Depok, Jawa Barat Iung Rizki melaporkan Seorang ibu rumah tangga jadi korban penjamretan Di kawasan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan Akibatnya korban kehilangan uang dan luka di wajah Lispuspita 35 tahun Menunjukkan lokasi saat dirinya menjadi korban aksi jamret Di kawasan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan Akibat ulah pelaku Warga seberang ulu satu ini kehilangan uang jutaan rupiah Dan mengalami luka di wajah akibat terjatuh dari motornya Peristiwa berawal saat ibu rumah tangga ini mengendarai motor Secara tiba-tiba dua pria yang berbencengan motor Memempet korban Dan langsung merampas tas berisi uang jutaan rupiah Korban berusaha mempertahankannya Hingga terjatuh dari motor dan terluka Ya pokoknya itu, nampak, terus sudah ada di samping gitu Jadi, ya, narik tas kan Ya, ngeluar ke ini, ngeluar ke aku ladeng Ya, nyeset ini, nyeset apa? Nyeset moto, ini aku tali ini Tali tas? Aku tarik kan, nah hape itu tuh keluar Tapi jipu tadi tuh gak dapat pekeran Polisi menyelidiki kasus ini Dari Palembang, Sumatera Selatan Muhammad David melaporkan Pemirsa waspada saat menggunakan handphone Saat sedang diisi baterainya Seorang remaja tewas tersambar petir Saat bermain game di handphonenya Dan handphone saat digunakan sedang mengisi baterai Jenazah MW dimakamkan di TPU Desa Putat Sari, Grobogan, Jawa Tengah Remaja berusia 16 tahun ini tewas Akibat tersambar petir saat bermain game online Bersama lima temannya di warung milik sang kakek Saat kejadian korban bermain game Sambil mengisi baterai HP-nya Hasil olah tempat kejadian perkara Polisi mendapati luka bakar Di telapak tangan, jari, serta punggung korban Selain menimbulkan korban jiwa petir yang menyambar Juga merusak barang elektronik milik keluarga Seperti televisi dan alat fotokopi Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara, AY News Melaporkan